Intro Omir Sastruk menjadi penyakit mematikan pertama di Indonesia hingga saat ini. Setiap tahunnya penyakit ini menyumbang sebanyak 21% kematian yang terjadi akibat strok. Meskipun mematikan, namun strok bisa dicegah dengan langkah yang cukup mudah. Dengan memilih jenis makanan pencegah strok, apa saja kah itu? Berikut sederet makanan yang bisa mencegah strok. Pertama ada ikan. Ikan laut yang memiliki lemak baik, bahkan mengandung omega 3 yang tinggi, masuk dalam kategori makanan pencegah strok. Ikan tersebut ialah salmon, tuna, ikan kembung, dan sarden. Kandungan pada ikan ini ternyata bisa mencegah penumpukan kolesterol jahat. Itulah mengapa ada baiknya Anda konsumsi ikan laut ini secara rutin, yaitu 2 porsi ikan setiap minggunya. Selanjutnya, ada buah avokat. Buah ini baik dikonsumsi oleh siapa saja termasuk anak bayi. Kandungan asam folat dan omega 3 pada buah alpukat bahkan mendukung untuk perkembangan saraf jenis sejak dalam kandungan. Itulah sebabnya avokat juga baik dikonsumsi untuk mencegah penyakit strok. Selain itu, kandungan vitamin E pada buah ini juga bisa menurunkan risiko gangguan pembunuh darah hingga 40 persen, termasuk serangan jantung dan strok. Gandum dan sayuran hijau juga masuk dalam kategori makanan pencegah strok. Makanan yang tinggi akan serat ini mampu melarutkan kolesterol jahat dalam tubuh secara optimal. Selain itu, makanan yang tinggi serat juga mampu membuat rasa kenyang lebih lama. Begitu pula dengan konsumsi sayuran berwarna hijau. Terakhir ada jambu biji. Pentingnya asupan vitamin C untuk tubuh kita guna menangkal radikal bebas. Sebab radikal bebas dengan jumlah tinggi bisa merusak sel-sel sehat dalam tubuh kita, hingga berdampak penyumbatan pembuluh darah. Itulah mengapa penting sekali mengkonsumsi vitamin C agar bisa mencegah penyumbatan darah maupun serangan strok. Dan vitamin C bisa Anda dapatkan dalam jambu biji. Pemirsa masih bersama kami di Hidup Sehat. Masih bersama pertolongan pertama saat keluarga ataupun rekan kita terkena serangan strok mendadak. Masih bersama dokter sakit. Halo dokter, aduh mau apa? Iya, soalnya aku nih tadi abis membantu salah satu sanak saudaraku terkena strok. Nah seperti yang kita ketahui bahwa waktu itu benar-benar sangat penting. Benar nggak sih dok? Benar banget. Tadi udah dibicarakan juga sama dokter Ekelas. Jadi tergantung dari seberapa cepat dan seberapa tepat kita menangani pasien yang terkena serangan strok. Benar banget. Berarti dokter Alin sigap ya, sigap sempurna ya. Sampai yang menderita, yang menolong juga harus ini ya. Betul. Tapi sebenarnya bukan cuma dokter doang loh yang harus sigap ya. Semua orang sebenarnya juga harus sigap. Harus tahu ya. Iya kan, betul. Nah ini ada fakta mitos yang belum dijawab ya ternyata dokter Ekelas. Iya benar. Yang tadi dok, jika melihat seseorang yang terkena serangan strok, jangan dirubah posisinya sampai kita ke rumah sakit. Itu sebelum dibawa ke rumah sakit. Fakta atau mitos dok? Mitos. 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 Karena sebenarnya gini, untuk orang yang terkena serangan strok, itu kan kita sebenarnya ada tiga komponen yang harus kita selamatkan ya. Istilahnya ABC. Yang pertama airway atau jalan nafasnya. Yang kemudian B-nya adalah breathing. Nafasnya dan C, circulation. Atau detak jantung di sirkulasi darahnya. Bayangkan kalau orang strok itu ada kena di gudang. Yang mana sirkulasi udaranya jelek, oksigennya jelek. Ya otomatis kita harus membebaskan dia dong ke tempat yang lebih lapang dan berudara yang lebih bagus ya, ventilasi lebih oke gitu loh. Karena dengan itu, yang diharapkan adalah sel otak itu mendapatkan oksigen lebih cukup. Sehingga kemungkinan terjadinya kerusakan lebih lanjut, bisa lebih kecil. Oke, sebetul. Jadi kita prinsipnya menyelamatkan sel-sel yang diharapkan gitu ya dok ya. Jangan sampai lebih parah lagi. Nah, ini ada fakta mitos berikutnya nih dokter. Pada kasus strok yang ringan, seseorang diperbolehkan untuk diberikan minum. Ini fakta atau mitos dokter? Mitos. 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 Justru berbahaya. Jadi seringan-ringannya serangan strok yang dialami oleh seseorang, kita tidak pernah tahu. Siapa tahu mungkin dia tidak lemas tangan dan kakinya, tapi dia terjadi kelemahan pada otot menelan. Kalau otot menelannya bermasalah, dia masukin minuman, dia akan masuk ke paru. Masih mending kalau air putih. Tapi kadang di negeri kita ini sakit sedikit apapun dikasih teh hangat manis. Kalau teh masuk ke dalam paru, kemungkinan terjadi radang paru sangat besar. Bisa jadi orangnya justru berbahaya bukan karena stroknya. Stroknya ringan. Tapi radang parunya yang membuat dia lebih berbahaya. Iya, justru ya. Karena tadi tuh banyak banget tuh dok yang panik gitu kan. Begitu ada strok gitu, ada yang strok. Terus panik langsung kasih teh manis. Temanis, temanis gitu. Minum nggak boleh pokoknya ya. Ya, nggak boleh minum. Ya, pokoknya nggak boleh. Jadi nggak semua orang yang tidak sadar gitu, itu tuh karena kekurangan gula ya dok ya. Iya, betul. Nah, gimana Linn? Tadi ada yang rusuk pada saat apa nih? Pada saat penanganan ini? Strok tadi apa tuh? Iya, betul. Karena ada juga yang pengen nusukin jarum juga. Wow, oh iya tuh. Yes, nusukin jarum juga ke daun telinga. Sering tuh didengar dok. Gimana tuh? Nah, itu tuh banyak juga dok. Katanya, karena katanya mereka denger. Itu banyak juga dok. Katanya, karena katanya mereka dengernya. Katanya itu bisa dok. Katanya kalau misalnya untuk mengatasi strok itu, ditusup jarum di daun telinga. Nah, itu tuh fakta atau mitos tuh dok? Kalau saya nggak sebut mitos atau fakta ya, saya sebut yang adalah sesat. Oh, sesat. Jadi lebih parah dari mitos. Lebih parah daripada mitos. Iya, lebih parah daripada mitos. Karena prinsipnya ini mayoritas strok itu terjadi karena sumbatan ya, 85%. Sumbatannya ada di otak ya. Pertanyaannya, kenapa kita harus menusuk di jari dan ini, nggak ada hubungannya. Dan ini akan membuat penanganan ke rumah sakitnya jauh lebih lambat. Lebih lambat, betul. Nah, selanjutnya dok. Menangani, nah ini dok, fakta mitos selanjutnya dok. Menangani seseorang yang lagi terkena strok, tidak boleh panik. Karena membuat, ya benar, karena membuat penderita itu semakin panik. Jadi, soal kepanikan nih dok, fakta atau mitos dok? Ya, itu fakta ya. Sebenarnya dalam kita menangani apapun, mau itu strok, mau anak demam ataupun sebaiknya memang kita tidak panik. Karena kalau kita panik, akan lebih cenderung, tidak rasional. Dan mungkin hal-hal yang membahayakan malah kita kerjakan. Belum lagi si pasiennya itu akan melihat kita panik, dia nggak kalah panik loh. Ya, setuju. Setuju banget. Betul. Nah, dok, ini selain waktu, terus juga hal-hal yang tidak boleh. Nah, ini perlu penting banget nih untuk masyarakat. Bukan cuma kita doang sebagai tenaga medis. Untuk tahu nih, pertolongan pertama pada orang-orang yang terkena strok. Apa yang harus kita lakukan nih, orang-orang sekitarnya. Nah, itu penting banget tuh dok. Gimana tuh dok, step-stepnya? Nah, satu, jangan panik. Yang pertama, kita kenali dulu ini adalah serangan strok. Iya kan? Dengan gejala yang tadi saya udah sebutkan, Malu, Dr. Eklah di depan. Kemudian, yang kedua adalah segera bawa ke rumah sakit. Segera. Terutama rumah sakit yang memiliki fasilitas lengkap ya. Tapi jangan, pokoknya gini, jangan kita tusuk, jangan kita pijet, jangan kita urut, jangan balurin minyak apa-apa. Langsung bawa ke rumah sakit. Jangan kasih minum. Jangan dikasih minum. Langsung bawa ke rumah sakit. Nah, ini kan tadi nih, seperti tadi tuh dok, kita tuh ada satu waktu, ya dok, satu waktu kita menunggu si ambulansia datang. Iya. Nah, itu tuh di saat-saat waktu seperti itu, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakukan nih dok? Oke. Pasiennya jangan dirubung. Jangan dikerubunin. Sirkulasinya ya. Udaranya jadi rebut-rebutan kan? Jangan. Jangan dikerubunin. Kemudian, yang kedua, kalau memang dia memakai pakaiannya agak ketat, kancingnya tolong dilonggarin. Kalau memang kita punya tabung oksigen atau oksigen yang portable, boleh diberikan. Tapi paralel, sambil orang lain, atau kita sambil menelpon ambulans, atau menyiapkan kendaraan untuk langsung bawa ke rumah sakit terdekat dan usahakan juga yang cukup lengkap. Yes. Gitu, oke. Nah, ketakan badannya nih dok. Gimana nih dok, supaya si airway, breathing, dan circulation-nya bisa kita selamatkan? Silahkan dok. Kalau posisi dari pasien sendiri, sebenarnya kita harus memposisikan jalan nafasnya oke ya. Cukup baik. Jadi, pasiennya jangan menggunakan bantal yang tinggi sehingga dia menekuk seperti ini. Tapi harus kita lebih baik, kita ratakan. Ya kan? 180 derajat. Ya, betul. Tapi, kalau pasiennya ada, misalnya tidak sadar, atau mulai-mulai agak-agak ngelindur, mulai-mulai nggak sadar, lebih baik kita posisikan agak miring. Kenapa? Miring. Ya, kita agak miring. Oh, dimiringin? Dimiringkan pasiennya. Kenapa? Supaya seandainya kita nggak ngerti kan apakah stroke ini perdarahan atau sumbatan, kalau stroke perdarahan atau itu dia akan menyebabkan tekanan di kepalanya tinggi dan akan memicu muntah. Kalau muntah dalam posisi terlentang dan nggak sadar kan bahaya banget. Iya, bahaya bisa masuk ke paru-paru. Masuk, mundur lagi kan. Tapi kalau kita posisikan miring, maka diusahakan muntahnya itu akan ngalir keluar sehingga tidak tertelan dan masuk ke paru-paru. Betul, gitu ya. Nah, ciri-cirinya nih dok, kalau misalnya keluarga kita terkena stroke, gitu, nah itu mungkin bisa di-highlight lagi nih dok. Jatuh, ya nggak semua jatuh itu stroke. Ya dok, ya silahkan dok. Jadi yang namanya stroke itu gejalanya, kalau di Indonesia kan tadi kita pakai yang internasional, pakai FAS tadi ya, namanya segera. Segera. Senyuman. Senyuman. Jadi senyumnya bisa asimetris. Iring ya dok ya. Iring. Kemudian gerakan. Gerakan. Gerakannya bisa menjadi lemah, ya atau anggota geraknya menjadi ke bas sebelah. Sebelah, ya bener. Terus dia akan harus segera bawa ke rumah sakit ya. Dan bicara, segera. Ranya adalah bicara. Bicara. Bicara menjadi susah atau menjadi cadel. Dan semua ini muncul mendadak. Muncul mendadak dan harus ditangani secepat mungkin. Karena dalam dunia neurologi, dunia dokter saraf, kita punya slogan adalah Time is brain. Bener. Ya, semakin lama kita tangani, maka kematian sel saraf sangat banyak sekali. Dan itu mayoritas tidak bisa dikembalikan. Oh, gitu. Artinya, pokoknya harus cepat ditangani. Dan tidak semua orang pingsan. Bukan berhenti stroke juga ya. Betul. Dan juga berarti dibawahnya ke UGD ya dok ya. Ke UGD. Ke UGD. Jadi bukan lagi ngantri, lagi di poli. Ya, itu salah. Jadi harus langsung benar-benar ke rumah sakit, ke instalasi gawat darurat. Ya, segera. Tidak ada alasan. Wah, hari libur tidak ada dokter saraf. Enggak. IGD dokter saraf dihubungi, pasti akan ada jawaban dan akan ada instruksi. Ada instruksinya. Benar banget dokter. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Nah, selanjutnya nih, tadi kan kita sudah membahas mengenai penyakit stroke. Ya. Ya kan? Tentang pertolongan pertama pada penyakit stroke. Nah, selanjutnya kita juga membahas dan mengenali tentang salah satu penyakit juga, yang tentunya juga sudah ada di Indonesia sudah lama. Dan ini juga penting banget nih untuk masyarakat tahu. Apa tuh? Ya, itu adalah penyakit kanker getah bening. Kanker getah bening. Yes, betul. Dan ternyata ada penyintas yang akan bercerita mengalami kanker getah bening ini. Yes, betul. Ada Aldi Tahir. Bang Aldi nanti. Yes. Kita akan tanya-tanya lebih lanjut ya. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!